Gak tau ya, emang sekarang masih ada cowok yang gak main game ya? Bahkan bawa piala, lo masih di kasur lo gitu. Halo Zoners, selamat datang kembali di kanal Youtube Yuzon Indonesia. Seperti biasa di hari Kamis jam 4 sore, kita adalah waktunya untuk Yuzon Talks. Nah ini sebuah program bincang-bincang yang biasa dilakukan oleh Yuzon Indonesia. Namun kali ini teman-teman bisa saksikan selain di Youtube, juga di TikTok dan Instagram kita. Oh iya, buat teman-teman yang menyaksikan Yuzon Talks ini, jangan lupa untuk memberikan komentarnya. Karena kita ada hadiah sejumlah uang elektronik yang nilainya jutaan rupiah. Makanya untuk itu, stay tune di Yuzon Talks. Oke, hari ini kami atau lebih tepatnya Yuzon Talks punya sebuah tamu yang cantik, masih muda dan multi-talenta. Dia terkenal di kalangan gamers lah, atau bisa disebut sekarang industri-nya itu e-sport. Nah gue sih sebenarnya juga baru searching ya. Mungkin kalau anak gue, aduh jadi ngomongin anak, usianya ketahuan nih. Jadi itu cukup terkenal, jadi gak usah berlama-lama lagi. Gue sambut tamu kita hari ini, yaitu Tiara Evalda. Mana dong suaranya, suaranya. Gak ada suaranya nih, ini ada 2000 nih. Aduh, aduh kaget. Halo apa kabar Tiara? Halo teman-teman, aku Tiara Evalda yang mungkin lebih akrab dipanggil Ravalda. Aduh suaranya enak banget. Ini panggilannya apa nih? Rara sih sebenarnya kalau cashwall gini. Tiara Evalda, panggilannya Rara. Oke mungkin banyak, termasuk gue sendiri belum terlalu, apa ya, belum terlalu mengenal. Mungkin ya Rara ini bisa kenalin lebih jauh. Tiara Evalda, Rara ini siapa? Dan pekerjaan sehari-harinya itu apa? Oke, aku ini Tiara Evalda. Kalau namestage aku namanya Ravalda. Dan pekerjaan sehari-hari aku sebagai shortcaster sekaligus brand ambasador dari Lokapala. Game Lokapala, oke. Tapi kamu kalau misalnya gue lihat dari sejumlah artikel, itu juga awalnya seorang gamers ya? Itu bisa ceritain gimana sih? Kok dari gamers sekarang jadi, apa namanya? Shortcaster? Shortcaster, betul. Itu gimana tuh? Awalnya sih sebenarnya ketika masuk itu, aku nggak ngerti esports sama sekali. Jadi dulu masih belum bisa bedain apa itu gaming sama esports, batasannya dimana. Terus iseng-iseng ikut komunitas di Depok waktu itu. Oh anak Depok. Tetangganya Ayu Ting Ting dong. Aduh, coktak apa-apa banget. Ini yang lagi akrab tuh, SCBD. Oh iya, CKM. Oke. Iya, bener-bener. Terkenal nih kota gue. Temennya Bonge berarti. Temennya JJ. Oh JJ, siap. Nggak, nggak, nggak. Tapi ya, waktu itu akhirnya masuk ke komunitas Depok. Terus di komunitas Depok itu, pertama kali ketemu kayak anak dari Bigetron. Saat itu salah satu tim esports yang sekarang udah gede banget ya. Cuman waktu itu memang Bigetron itu masih starting, jadi masih belum segede sekarang ketemu sama anak Bigetron dan anak-anak komunitas. Waktu itu AUV ya saat itu. Dan dari situ langsung kenal, oh ada yang namanya esports. Dan itu sebuah scene yang berbeda kalau kita berbicara tentang gaming aja. Nah dari situ mulai dari pro player Bigetron itu aku dikenalin ke Garena Indonesia. Terus habis itu mulai jadi analis saat itu sebenarnya. Bahkan ngelompatin title. Jadi aku waktu itu tuh analis mobile-mobile pertama di Indonesia yang ladies. Oke, kita stop dulu di situ. Karena itu gue juga belum ngerti. Tapi menarik, ini tadi bilangnya gue belum ngerti perbedaan antara, awalnya belum ngerti antara gaming sama esports. Emang bedanya apa? Oke, kalau misalnya gaming casual, kayak kamu main Candy Crush nggak? Atau Harvest-mu? Main. Boong. Class Royal terakhir sih gue main. Class Royal itu esports loh. Oh, beda ya? Candy Crush sama esports? Iya, jadi kalau misalnya game casual itu game yang basically bisa dinikmatin sama siapa aja, waktunya nggak terbatas, grinding, kayak RPG itu sebenarnya jenrenya masuk ke arah game casual. Tapi kalau misalnya esports itu dipertandingkan, jadi apa namanya, ada turnamennya, ada biasanya ada prize poolnya juga, ada targetnya juga, dan kayak begitu sih. Udah jadi pekerjaan profesional. Oke, jadi esports itu adalah game-game yang dipertandingkan secara periodik dan profesional ya. Oke, jadi itu perbedaan antara gaming dengan esports. Oke, itu baru tau gue. Jadi selama ini gue adalah pemain esports ya? Ya kalau mainnya... Walaupun cuma kelas Royal doang dong. Kelas Moon masuknya esports loh, kan? Iya, iya, iya. Strategis game kan? Yang bener-bener one-on-one, dan bahkan ada turnamennya juga waktu itu. Iya bener-bener, bener-bener. Oke, tapi kenapa game pertama yang kamu mainin berarti apa? Kalau game pertama sebenarnya Harvest Moon sih. Harvest Moon ya? Itu di PS? Di PS, tapi aku waktu itu PS ku dijual dim, dia sama mamaku. Jadi aku... Karena kelamaan, keseringan main? Lebih ke arah agak edik sih dulu kayak, gimana ya? Kan nikah tuh sama Popuri di Harvest Moon, karakter di Harvest Moon. Terus gak ke safe, nangis itu sehari dua hari. Oh jadi dianggap... Iya berlebihan banget gitu. Kamu umur berapa sih ngomong-ngomong? Apa? Aku umur 25. Oh iya seumuran sih, cowok udah tahu, dua tahun. Oke berarti dari Harvest Moon, pindahlah ke game mobile. Jauh sih sebelum kesana aku main game card dulu. Pokoknya mulai ke strategi game dari situ. Dari strategi game baru mulai ke Dota. Wah main Dota? PC ya? PC. Main di warnet? Betul! Betul sekali, karena sekali lagi selain PC... Apa? PS saya dijual, terus gak dibeliin laptop juga gitu. Oke jadi larinya ke warnet. Iya iyo 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 iyo. Karena itu masih keren banget juga kan. Iya betul. Terus abis itu main Dota, dari Dota mulai masuk ke mobile kan. Walaupun HP-nya kentang. Akhirnya waktu itu masuk AUV sama Mobile Legends. Tapi lebih milih AUV karena secara gameplay waktu itu jauh lebih susah gitu. Oke jadi kamu bener-bener gamers banget yang suka game. Ini kenapa sih? Karena kakak-kakak kamu cowok atau gimana? Aku sulung. Sulung? Kok bukan gimana ya? Maksudnya kenapa kok bisa ada... Oke ini Hover's Moon memang kebanyakan yang main gamers cewek ya. Atau pemain-pemain cewek. Tapi lompatannya dari main Hover's Moon tuh terus main game strategi. Itu kan agak jauh lintas gender gitu. Gak cuma gendernya doang lintas gender. Karena apa ya aku emang ternyata menyadari aja sih kalau strategi game itu seseru itu. Dan waktu itu emang strategi game e-sport bahkan yang masuk ke Indonesia yang booming di internasional juga belum gede kan. Kayak cuma ada LOL PC sama habis itu Dota. Tapi Dota kayaknya jauh lebih internasional daripada LOL PC. Gak terlalu laku juga waktu itu di Indonesia LOL PC. Jadi dan saat itu komunitas warnet yang mainin kayak gitu juga. Jadi kebawa sih. Oke jadi dari teman-teman warnet terus kamu juga ketemu teman-teman komunitas. Akhirnya kamu diperkenalkan lah dengan dunia e-sport. Oke salah satunya tadi yang kamu bilang adalah apa tadi games analis. Ya waktu itu aku dikenalin ke orang Garena karena ternyata bisa ngomong. Jadi akhirnya tapi karena aku udah main strategi game dari dulu dan emang suka bikin perbandingan dan lain-lain. Jadi lengkapnya langsung jadi analis. Oke Rara tadi kan sempat juga disebut kamu lompat tapi jadi caster ya? Apa gimana sih? Langsung ke caster betul. Ke analis sih sebenernya. Tapi analis itu sebenarnya bagian dari caster juga. Mungkin bisa dijelasin dulu apa sih caster itu? Jadi basically singkatnya generalnya itu caster itu adalah yang menyerukan atau yang membawakan acara gaming turnamen tersebut gitu. Jadi kalau misalnya di bola itu ada komentator bola. Nah kalau misalnya di gaming turnamen e-sportnya ada caster. Itu khusus buat di dunia e-sport aja ya berarti ya? Buat di dunia e-sport. Iya sih di dunia sepak bola atau di olahraga sebutannya memang komentator. Kalau di ini memang caster. Caster. Oh jadi kamu jadi caster dulu baru jadi gaming analis. Tapi aku langsung lompat ke gaming analis justru. Oh gaming analis itu bagian dari caster? Iya. Oh oke. Tugasnya? Jadi biasanya kalau di meja caster itu basically kalau yang udah big turnamen itu ada tiga. Itu ada main caster, color caster atau co-cast singkatannya. Sama yang terakhir analis. Jadi kalau biasanya pemula itu justru mainnya dari main caster. Karena main caster itu paling, menurut bukan paling mudah sih. Cuman paling tinggal membacakan apa yang ada di depan. Jadi biasanya main caster itu udah tinggal yang hype-in. Lagi ada war, lagi ada ini. Dia tinggal nyebutin aja tuh yang terjadi ada apa. Nah kalau co-caster itu biasanya color caster dia yang melengkapi yang jadi nafasnya main caster. Setelah main caster nadanya udah hype banget. Abis suaranya itu langsung-langsung diisi sama co-caster. Dia yang ngasih penjelasan. Tadi ada pertandingan ini kata si main caster. Terus co-caster bilang pertandingan ini atau war ini terjadi karena. Kekalahan tim ini terjadi karena gitu. Jadi dia yang memberikan penjelasan lah, insight gitu biasanya. Itu color caster. Dan biasanya kalau analis itu dia punya panel sendiri. Dia yang total merangkum semua satu match tadi. Itu advantage-nya dimana di satu tim ini. Kemudian apa yang bisa dilakukan tim ini buat mengejar ketertinggalan dan lain-lain kayak gitu. Cuman ketika awal masuk e-sport di Indonesia. Ketika awal masuk e-sport di Indonesia itu masih semua antara color caster sama analis. Jadi belum dipisah gitu. Kalau sekarang udah dipisah karena udah gede kan e-sport. Jadi dulu role analis itu satu sama co-caster. Jadi co-caster itu ngerangkap analis juga at that time. Oke jadi ini ada tingkatannya ya. Jadi ada komentator yang bener-bener hanya memberikan komentar di pertandingan. Lalu ada semi-analis seperti itu ya. Lalu bener-bener menganalisa game itu. Nah biasanya kalau kayak gitu datanya memang di-crawl dari pertandingan itu. Atau memang ada supply-supply-nya itu sih? Itu yang menariknya kita semua otodidak sih. Jadi kalau mau nyari referensi pertandingan dan lain-lain itu caster belajar sendiri. Dan biasanya aku setiap nge-caster itu bawa buku sakti. Buku sakti? Iya jadi udah ada catetannya. Jadi kayak turnamen yang sebelumnya misalnya siapa key player-nya. Terus switching atau transfer pemain dari sini-sini. Itu kan bisa jadi insight ya. Karena basically caster itu jadi host juga kan. Dan kadang suka ada delay turnamen dan lain-lain. Biar nggak tongkosong gitu. Kita tetap harus ngasih ilmu yang basically orang-orang nggak tahu ya dari referensi belajar kita itu. Wah menarik sih. Jadi ini dari satu turnamen aja ternyata ada tiga komentator ya. Di olahraga aja itu cuma dua biasanya. Host sama komentator. Ini bener-bener ada tiga tahapannya. Untuk masuk menjadi tadi gamer analis tadi. Apa yang harus basic apa? Background apa yang harus dimiliki? Selain memang harus pernah menjadi gamers gitu. Harus rajin apa ya? Rajin belajar sih. Karena biasanya orang main game itu ya hanya enjoy the fun show-nya kan. Sementara kalau misalnya dari sisi kacamata analis. Dia ngeliatin dari sesuatu yang berbeda tentang kayak yang tadi aku udah jelasin. Orang bisa ngeliat oh yaudah itu tim itu kalah aja. Mungkin lagi underperform dan lain-lain. Sementara si analis ini bisa ngejelasin. Dari draft pick ini kenapa sih dia bisa kalah? Karena karakter si A ini cocok nggak sih sama komposisi ini? Kemudian harusnya mereka geraknya ke sini loh. Karena PR-nya kalau misalnya mereka gerak ke sana. Jadinya nggak dapet ini, nggak dapet itu gitu. Sedetail itu sih. Oh oke ya memang agak-memang agak dalam dan ini ya. Tapi ngomong-ngomong kamu memang pernah jadi gamers kan ya? Iya betul. Berapa lama? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Aduh tahunnya lupa tapi. Dari semester lima. Semester lima? Betul. Kuliah? Kuliah. Tahun berapa kuliahnya? Kuliahnya aku angkatan 2015. Semasa, berarti itu 2016-an lah ya? 2015 awal? 2017-2018 tuh sih. Kayaknya harusnya udah 2019 gitu kan. 2015 masuk. Oke, jadi kamu pernah jadi gamers pro itu mulai 2018-2019-an. Iya, 2019-an. Berarti udah moti 4 tahunan aku. Untuk kurun waktu, taruh lah kamu jadi analis ini? Baru berapa lama? Udah berapa lama? Aku mungkin di e-sport ya, udah 4 tahunan. 4 tahunan? Oh oke. Tapi lamaan saat menjadi gamers atau saat ini? Menjadi shortcaster ini? Tentunya jadi shortcaster. Karena ketika jadi gamers, aku jadi shortcaster juga. Sementara starting aku udah jadi shortcaster ya. Gamers jadi, sebelumnya shortcaster jadi gamers gitu ya? Udah kemana aja? Nah, aku udah pernah juara nasional. Terus udah pernah ngewakilin Indonesia juga di Turnamen Asia Tenggara. Waktu itu di Singapura dan bawa perunggu. Bawa perunggu. Di tim? Evos suatu itu. Evos, untuk segmen game OV ya? Sekarang enakan jadi mana? Game host apa jadi analis? Jadi shortcaster. Jadi shortcaster. Karena gak perlu latihan ya? Iya, karena waktu itu kita persiapan mau ke Singapura aja. Kita harus di gaming host itu minimal 1 bulan. Oke. Dan gak boleh pulang rumah. Udah gitu waktu ketika aku mau persiapan ke Singapura itu aku lagi nyiapin skripsi. Dan aku lagi jadi shortcaster utamanya si ISL. Jadi aku pulang wisuda. Nge-cash. Pulang nge-cash aku latihan sampe subuh. Sepadet itu. Jadi wah capek sih waktu jadi pro scene. Iya, iya, iya. Pro scene apa itu pro scene? Pro profesional scene. Oh, oke. Jadi aku pengen gamer kayak gitulah ya. Oke. Ini menarik. Setelahnya itu selain jadi shortcaster. Kamu juga jadi brand ambassador dari game Lokapala. Nah, gue sih pengen dengerin. Oke. Seperti apa ceritanya menjadi brand ambasadernya dari game Lokapala. Tapi tahan dulu. Kita akan jawab. Kita akan jawab setelah pesan-pesan lokal berikut ini. Neng-neng. Neng-neng. Oke. Selamat datang kembali di Yuzon Talks. Versi podcast dengan studio yang baru. Kali ini gue bersama tamu yang cantik dan masih muda. Ya walaupun bedanya gak jauh beda sama gue. Sekitar 20 tahun. Jauh beda dong. Iya gak? Minum aja itu. Ya ini di depan gue ada Rara. Tadi kita sempat ngobrol soal jadi shortcaster. Jadi wanita pertama yang analis ya. Gaming analis ya. Seperti itu. Tapi itu udah banyak kan ya? Kalau sekarang. Aku gak tau ya kalau di game lain itu gimana. Karena rata-rata sampai sekarang pun gaming analis masih cowok sih. Oke. Tapi penyematan nama gaming analis itu ada lembaga khusus gak? Atau memang gamers atau netizen aja yang nyematin? Dari lembaga khusus yang ngecap gitu. Itu mungkin secara eksternal gak ada. Tapi biasanya dari publisernya misalnya waktu itu Garena. Aku ngecas untuk Garena. Ya Garena yang decide gitu. Role aku apa. Oke. Oke. Itu menarik. Tadi gue juga sempat sebelum kita break ada pertanyaan menarik. Kamu juga menjadi brand ambasador dari game Lokapala. Ini dipake bajunya. Game Lokapala. Game lokal ya. Oke. Sebelum masuk tanya-tanya soal game Lokapalanya. Brand ambasador itu tugasnya apa? Brand ambasador bersama dengan publisher. Atau disini kan Melody Indonesia ya. Selaku publisernya itu sama-sama inline buat memperkenalkan dan juga membesarkan nama Lokapala itu sendiri sih sebenarnya. Secara singkatnya gitu. Tugasnya ngapain ini ya? Tugasnya promosi di social media aku. Terus aku juga input konten untuk di Lokapala Moba. Terus aku bikin komunitas. Eh aku ngurus komunitas juga. Dan aku bikin turnamen. Bikin turnamen? Itu maksudnya kamu jadi host? Apa jadi? Semuanya. Semuanya itu apa? Dari production. Oke. Produksinya terus in-host live streaming. Terus habis itu jadi casternya juga. Dan aku punya tim yang buat jadi observer dan lain-lain. Yang jadi admin. Buka pendaftaran kayak gitu-gitu. Oh oke. Jadi tugasnya banyak ya. The whole package ya. Gue pikir cuman aku pake game Lokapala. Ini cocok dengan warna kulit. Gue gak ya. Itu endorse ya. Tapi menarik nih. Lokapala kan game lokal ya. Salah satu game lokal. Tapi walaupun sebenernya game lokal yang sudah dipertandingkan di beberapa turnamen dan turnamen. Walaupun di tingkat ASEAN dan ASEAN udah belum ya? Belum. Tapi di targetin. Baru si game saya? Iya. Sebelum juga. Belum juga ya? Di targetin tahun ini sama Kok Ivan selaku CEO-nya Anantarupa. Anantarupa itu developernya Lokapala. Tahun ini bakal servernya Mergerku ke South Asia sih. Pertanyaannya begini. Ini sebagai game lokal. Tentukan sayangannya. Code and Code adalah. Tadi lu bilang ada Mobile Legends. Terus ada yang lain yang pertama kali ini. Ada perbedaan gak sih? Khususnya di apa ya? Mensosialisasikan game lokal dengan game yang sudah banyak. Dan tanah kutip penggemarnya seperti itu. Aku belajar bisnis model yang baru sih ketika ngebahas tentang ini. Jadi pas awal itu. Let's say gamers di Indonesia itu. Misalnya ada 80 juta misalnya. Nah terus yang udah terpapar sama game mobile. Khususnya MOBA itu misalnya udah ada 40 juta. Dan itu sebenarnya misalnya angkanya udah huge gitu. Cuman yang 60 juta ini. Orang belum pada nyentuh ML. Belum pada nyentuh AOV. Cuman mereka udah main game. Nah targetnya Lokapala itu mereka memang top of mindnya. Bukan ngejar mainstream yang udah 40 juta. Yang udah pada kenal e-sport. Tapi justru mereka pengen ngejar yang sisanya ini. Karena makanya sekarang itu kinerjanya si baik dari Melon ataupun Anantarupa lebih ngejar ke arah daerah. Daerah-daerah yang masih belum tersentuh e-sport segitunya gitu. Karena buat mindahin orang yang udah convert sama satu game e-sport. Itu menurut aku jauh lebih susah daripada ngenalin ke orang baru. Oke itu tantangannya. Iya jadi memang salah satu solusinya menurut aku itu yang paling bagus sih kayak gitu. Karena memang basically sebenarnya masih banyak banget Indonesia player yang ngerti game. Tapi mereka belum attach banget ke satu game kayak either itu ML atau PUBG atau apa gitu. Masih sangat open up dan itu yang kita kejar justru. Oke jadi temen-temen di daerah ini masih bukan orang yang terlalu fanatik di game-game tertentu gitu ya. Makanya masuk loh kapala disitu. Iya kita mau ngejar kesana sih. Kenapa apa namanya tertarik buat jadi brand ambasadornya game lokal? Jadi sebenarnya. Selain kontraknya ya. Iya kan selain kontraknya nih. Itu logik sih. Iya dong pasti dong. Tapi kan tentu dibalik itu ada sesuatu yang lain alasan yang lain. Seperti itu kan. Iya. Menariknya waktu pas aku ditawarin ke Mobile. Eh sorry ke Lokapala itu aku ditawarin sama dua company lain. Itu aku either masuk ke Mobile Legends atau aku stay di OV saat itu kan. Terus atau di game Garena saat itu bersama dengan CODM dan lain-lain. Jadi sama jadi salah satu brand ambasador tim e-sport. Ada juga apa yang aku belum bisa, belum boleh nyebutin. Oke. Cuman kan, nah waktu itu menimbang-nimbang nih kayak apakah masuk tim e-sport jadi bayanya tim e-sport. Apakah masuk jadi shortcaster utamanya si Mobile Legends atau dan lain-lain. Akhirnya milih ke Lokapala karena kalau aku masuk ke Lokapala aku starting kan. Dan aku orang yang suka propose konsep. Aku udah lama di e-sport dan beberapa kali kerja sama orang tapi orangnya kayak boomer gitu. Tapi aku. Bukan gue. Bukan gue. Tapi aku kayak. Mungkin itu sebelah sana kamera sebelah sana. Aku ngebantah dia. Jadi aku kayak satu-satunya di company itu yang berani ngebantah dia. Dan ternyata eventku jauh lebih achieve kayak berapa ratus persen dibanding yang sebelumnya mereka bikin. Tapi aku langsung resign saat itu. Oke. Setelah itu. Dan aku ditelepon kan kayak mau masuk lagi gak aku kasih ruangan sendiri dan lain-lain. Tapi aku gak mau. Aku mau orang yang aku pengen propose gitu. Aku pengen dari awal tuh that's how e-sport. Harusnya jalan gitu. Oke. Gak melulu pake orang-orang yang konsepnya tuh itu-itu aja yang mereka tau. Padahal mereka sendiri gak terjun ke operasionalnya. Nah aku tertarik sama tawaran Lokapala. Karena di Lokapala aku bener-bener ya propose konsep aku sendiri. Oke. Sementara kalau misalnya di Mobile Legends atau jadi brand ambasadonya tim e-sport itu aku play by the system kan. Which is kreativitas aku terbatas dan lain-lain. Jadi aku lebih suka karena di Lokapala aku kayak being myself dan kayak ya seru aja ngebawa sesuatu yang paling beda dan hampir gak ada saingannya ketika aku masuk kan. Jadi kayak free fly. Tapi sebenernya brand ambasadonya itu memang tugasnya sekomplikator kamu. Enggak aku doang. Cuman lu doang. Karena setau tuh kayaknya brand ambasadonya cuman ya pake jorsinya doang. Jadi lucu ini. Pake foto terus tampil di talkshow-talkshow. Iya jadi yang menarik adalah yang masukin 12 tim e-sport ke Lokapala kan itu aku kan. Nah terus aku nelpon ke beberapa CEO-nya tim e-sport tuh. Terus mereka sampe bilang, Lohra kamu kan cuman BA-nya Lokapala bukannya? Iya. Kok kamu sampe ngerjain kayak gini sih? I can do this. Jadi kayak aku emang doyan ngerjain aja. Jadi aku doyan turun aja. Jadi yaudah aku kerjain semua dan mungkin ini hal yang sekaligus aku belajar juga. Dan kalau aku tadi mungkin ngambil di hal-hal yang tadi aku sebutin. Aku udah jago di bidang itu tapi aku ya bakal jago disana aja. Aku gak berkembang. Sekarang kan aku jadi ngerti IO, aku jadi ngerti production live streaming, aku jadi ngerti publishing dan lain-lain gitu. Jadi banyak ilmunya aja sih. Wah kamu mah mendingan jadi CEO-nya aja. Yang berarti jadi yang BA-nya dong. Tapi memang dari awal dari tim Lokapala memang sudah ditawar. Kamu kalau jadi BA-nya Lokapala, kamu bisa ngapain aja disini? Dalam artian bener-bener mengembangkan game-nya itu. Karena mereka justru yang nanya ke aku, aku mau propose konsep apa ke mereka. Jadi rate aku based on konsep yang aku propose ke mereka gitu. Jadi kan dari situ aja aku udah bisa ngeliat, oh berarti aku mudah untuk memberikan konsep kesini. Karena aku dikasih kebebasan untuk buka kreatifitasnya. Gimana sih nganggiringnya gitu? Menurut kamu, game Lokapala ini bisa seterkenal atau setidaknya mungkin bisa lah menyaingin dengan game-game luar negeri ya. Macem tadi kamu sebut kayak dari apa tadi? ML, Maybe Legend, OL. Apalagi kamu punya pengalaman di game-game tersebut ya. Apa sih menurut kamu? Wah ini game tuh beda sebenernya. Bukan kita gak usah ngomongin soal karya anak bangsanya ya. Kalau ngomongin maksudnya karena anak bangsa yaudah. Terus what next? Apa selanjutnya? Kan kita kan harus sebagai orang yang menjualkan game itu kan harus ngasih ini loh kelebihan game gak cuma lokal tapi ini loh kelebihan kita. Liat kamu apa? Kalau misalnya secara teknis gamenya yang bikin beda Lokapala itu adalah pertama map-nya paling luas sih. Menurut aku map paling luas di mobile game ya. Di mobile game dia yang paling luas karena dia ada pit tambahan gitu di sebelah kanan kirinya. walaupun jungle-nya masih belum banyak karena kan memang jam terbangnya Lokapala masih dikit kan. Tapi mepe udah paling luas. Terus yang kedua juga jadi ancient-nya kalau udah menit 25 kan biasanya kita kalau mobile-biasanya kan gebuk-gebukan sampai salah satu ancient-nya ancur. Iya. Iya kan? Salah satu base-nya ancur gitu ya. Kalau di Lokapala ancient namanya. Ancient. Base-nya ancur. Nah kalau di Lokapala menit 25 ancient-nya atau base-nya itu jalan ke tengah. Oh itu. Nah itu yang paling bikin beda. Nggak ada satupun yang kayak gitu kecuali Lokapala. Terus yang menarik juga adalah dia itu ada item drop di posisi kalau misalnya biasanya item drop itu adanya di Dota ya. Adanya di Dota cuman ini berusaha untuk di adjust, di justifikasi di Lokapala. Jadi menurut aku itu lumayan unik sih yang bikin bedanya kalau secara teknis in-game. ya kayak gitu. Karakternya sendiri? Karakternya semua based on lore, mitos, cerita dari Indonesia. Oke. Itu menurut kamu bisa dibawa ke luar Indonesia? Pastinya bisa. Karena sebenarnya bahkan kan hampir lore atau mitos yang ada di Indonesia itu kan nggak semuanya nggak mulut dari Indonesia kan. Ada campur tangan Hindu-Buddha dan lain-lain. Nah itu sebenarnya masuknya ke internasional history juga. Jadi menurut aku bisa banget sih. Bisa banget ya. Nah, BA ini tuh brand ambassador ini kan termasuk udah mulai banyak ya yang di industri game. Bahkan tim esport yang kamu bilang pun juga ada. Nah, menurut kamu orang udah aware apa dengan gamenya atau memang BA pertanyaan gue sebenarnya gini. Kalau BA-nya yang kamu sebutin itu mah sebenarnya udah bukan BA ya. Sebenarnya udah lebih cocok tuh jadi CEO atau apa ya, product manager lah. COO. 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 Tapi kan bisa-bia yang fenomena yang belakangan yang gue tau setidaknya yang gue tau itu kan bener-bener sebagai wajahnya si aplikasi atau eh sorry, gamersnya atau timnya. Tapi masalah apakah dia seorang gamers atau enggak. Kayaknya ini fenomenanya menurut gue itu enggak melulusuar gamers gitu loh. Asal punya wajah. Iya. Cantik. Atau ganteng. Yang nanti gue takutnya dibilang diskriminasi gender lah. BA banyak gak sih? Iya, ada BA mulai udah masuk ke BA cowok juga sekarang. Nah, fenomenanya yang terjadi adalah menurut lu atau menurut kamu ini sesuatu yang on the track gak sih? Atau sebenarnya malah ini bakal jadi backfire nih. karena orang ngeliatnya cuman ya apaan sih ini lu gak tau apa-apa jadi BA. Segala aja begitu ya. Menurut lu gimana? Sampai sekarang ada yang sebenarnya masih menggunakan cara seperti itu dalam artian dia cuman bermain besar di sosial media kayak di TikToknya gede dan lain-lain. Tapi ya itu inline sama bisnis model si company yang lagi jalan. Karena sekarang menariknya kalau misalnya idealisme e-sport dulu itu is just about winning di turnamen. Sekarang e-sport itu udah bisa jadi media udah bisa jadi entertainment jadi bahkan ada salah satu tim e-sport yang instead of ngejar tim jago dia lebih ngejar tim yang engagementnya gede atau bahkan talentnya jauh lebih banyak dan jauh lebih impact gitu dan walaupun hampir gak pernah menang tim e-sportnya tapi dia jadi salah satu tim e-sport yang kalau secara engagement mungkin paling gede di Indonesia. Jadi ya balik lagi sih tergantung si tim ataupun company tersebut dia mau berdiri di standing yang seperti apa gitu tapi semuanya menjual karena basically ya sekarang e-sport tuh udah bisa masuk ke banyak industri gak melulu tentang game gitu. Dengan walaupun dengan kontroversi? Maupun dengan kontroversi. Menurutmu itu oke-oke aja salah-salah aja? Kalau secara bisnis oke tapi kalau misalnya karena aku orang yang lahirnya dari e-sport aku sih memang agak against sih karena aku bahkan titlenya aja aku bodosen kan karena aku pengen ngebawa title oh sorry bu dosen. Apa itu? Maksudnya dari temen-temen di Mars? Aku dipanggil bu dosen karena ngejelasin iya terus ya aku pengen jadi orang yang brand ambasador dengan image yang dibangun bukan image yang ngejual wajah yang ngejual apa tapi aku pengen ngejual informasi yang kayak gitu-gitu konsep dan kayak gitu-gitu dan ya itu tergantung apa namanya top of mind tiap apa tiap company-nya sih mereka mau besar dimana beda-beda tapi semuanya works sebenarnya jadi menurut kamu untuk saat ini ya mungkin sah-sah aja soal dibalik dapurnya di sebagai apa shotcaster dan mungkin pelaku di e-commerce lebih jauh karena mungkin ada temen-temen eh berapa sih kira-kira jadi gamers itu gajinya itu per bulan atau per per turnamen sih terus di shotcaster itu berapa sih bulanannya atau mungkin bayarannya tahan dulu kita akan jawab nanti setelah pesan-pesan lokal berikut ini jangan kemana-mana selamat datang kembali di Yuzon Talks bersama dengan Rara gue ingatkan sekali lagi Yuzon Talks yang terbaru ini bisa kalian tonton juga selain di Youtube di TikTok kita dan juga di Instagram kita dan juga kalau kalian menyaksikan ini sampai habis tulis kolom komentar tentang atau apa aja tentang soal apa namanya obrolan kita hari ini atau mungkin saja mau narasumber apa atau kita mau ngobrol apa tulis aja setiap kolom setiap komentar yang menarik kita akan kasih sebuah uang elektronik oke kembali lagi bersama Rara tadi terakhir kita bahas soal gimana sih apakah apakah cukup untuk menghidupi seorang Rara berusia 25 tahun ini belum nikah dong belum alhamdulillah guys belum nikah jadi si Rara belum nikah sudah cukup udah lebih dari cukup iya wow udah bisa aku beli apa aja rahasia dong aku gak boleh kasih tau ya rumah udah bisa sewa rumah sewa rumah oke tapi untuk kendaraan kalau sehari-hari aman lah ya maksudnya udah cukupin lah ya maksudnya beli-beli apa sih namanya kendaraan gitu udah bisa maksudnya aku gak bisa nyetir jadi gak beli kendaraan juga maksudnya oke berarti syarat utama dari pasangan kamu nanti kamu adalah yang bisa nyetir guys tapi intinya dari tadi gamers oke untuk gamers tadi sebenarnya kamu kan punya pengalaman ya di tim itu gaji ada sistem gaji atau apa sih sebenarnya sebenarnya kalau misalnya gaji beda game beda tim e-sport beda angka ya oke tapi ada yang udah dibawa masih dibawa UMR ada yang udah UMR bahkan ada yang terlampau lebih besar dan biasanya itu tergantung juga dari Instagram followers lah engagementnya dan lain-lain kayak gitu tapi biasanya menariknya adalah orang yang jadi pro player itu atau gamers tadi yang di-pro scene gak selalu main game aja tapi mereka live streaming nah terus biasanya dari live streaming itu kerjasama misalnya sama tim e-sportnya oke nah terus itu ada gaji bulanan dari live streamingnya jadi double gitu gajinya dari sebagai atletnya ya dari atlet sekaligus sebagai streamer tadi oke termasuk endorsement ya endorsement juga biasanya di-handlenya sama tim e-sportnya oh jadi ada manajemennya sendiri jadi mereka ngejarnya dari situ biasanya oke kalau selama ya mungkin itu kalau mungkin sudah dalam kategori sudah banyak followers atau ini berarti kalau misalnya dia baru masuk lah taruh lah sebagai ini udah lumayan lah ya sudah UMR ya UMR Jakarta berapa sih 5 juta ya 4,6 4,6 ya slightly dekat-dekat sana masuk sih tapi kalau menang kompetisi dapat bonus dong atau hadiahnya itu buat kita buat atletnya persenan biasanya biasanya 25-30% maksimum biasanya 40% itu udah paling gede banget sih dipotongnya apa dipotong ya dipotong ya sisanya dapat buat tim terus mereka bagi aja oh oke jadi ya sebenarnya gamers berarti sebenarnya gamers ini termasuk pekerjaan yang menjanjikan ya menurut lu buat sekarang iya tapi sekarang saingannya banyak banget jadi lumayan lumayan ngejarnya saingannya sesama atletnya kah atau saingan di kompetisinya kah atau gimana semuanya whole package either itu sesama atlet bahkan orang yang belum masuk atlet karena kan biasanya kan ada titik jenuh ya di tim e-sport itu gak melulu tim e-sport ini yang juara gitu kadang lengser lah atau apa itu kan pasti si tim e-sport itu bakal cari cara nih ada yang salah gak dari tim aku ada yang udah apa namanya udah stuck gitu gak skillnya jadi gak bisa gak bisa nambah lagi gitu gak bisa improve lagi biasanya makanya orang-orang yang kerja di e-sport itu bocil-bocil yang masih muda karena mereka itu secara mekanik jauh lebih cepet ya dan lain-lain dan terus habis itu yang tua biasanya pada pensiun nah terus masuk ke manajemennya lah atau jadi streamer lah atau apa nah regenerasi tuh sama orang-orang baru jadi saingannya bahkan bukan selalu sama yang udah ada di tim e-sportnya aja atau yang udah ada di scene kompetitifnya aja tapi bahkan mereka-mereka yang baru masuk gitu bener-bener dari enorm jadi saingan tua ya siap berapa sih biasanya pensiun orang gamers tuh yang kamu tau biasanya nah itu menariknya sebenernya umur gamers tuh gak lama loh kalau di pro scene-nya iya di pro scene-nya itu kayak umur 2-4 itu rata-rata udah pada jenuh jenuh apa atau memang sudah batas pensiun gak ada kata batas pensiun kayak kantoran kayak umur pensiun misalnya sih gini gak ada sih tapi jenuh tuh dalam artinya jenuh skillnya jadi kayak gak bisa naik lagi dan lain-lain nah terus mentalnya juga udah segitu aja kadang-kadang juga ada permasalahannya ada ketika gap umur di satu tim terlalu jauh satunya bakal lebih sedikit ngomong kan dan sementara komunikasi itu penting banget ketika lagi main game jadi itu hal yang perlu diperhatikan juga makanya biasanya yang tua ya di gak sampai 30 lah udah pada berhenti semua cuman ada juga sih yang sampai 27-28 masih lanjut cuman itu kayak 1, 2, 3 case ah 27 sumuran anak lu ya 27 udah pensiun tuh anak lu emang diski ya aduh ya 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 tapi setelah itu maksudnya pekerjaan yang lain juga ya termasuk terbuka lah bisa jadi apa tadi lu bilang setcaster yang analis segala macam biasanya jadi misalnya mereka propose ke udah deket banget nih sama manajemen biasanya manajemennya tetep ditampung gitu either itu jadi manager tim akhirnya jadi coach biasanya rata-rata jadi coach sih terus jadi ya macam-macam lah kerjaan kantoran di tim e-sportnya gitu oke ini balik lagi mungkin flashback lagi ke awal cerita lu kan lu sempet dijual tuh PS-nya tuh iya iya kan artinya kan mama mama ya panggilannya ya mama kan gak seneng tuh kamu terlalu edit sama game tiba-tiba kamu main di industri game atau bekerja di industri game ya kan mengyakinkannya gimana karena berhasil masuk UI gimana-gimana apa hubungannya iya kan dulu tuh pas dijual PS-nya itu aku masih sekolah masih SMP SMP terus masuk SMA itu SMP SMA yang mama mau tuh sampai kuliah juga yang mau disana juga dia gitu kan tiga-tiga udah kecil ya boleh lah oh terbiasa meyakinkannya dengan cara kamu menurutin dari pendidikan iya pendidikannya gak turun terus at that time aku emang udah dari e-sport itu udah ada uangnya jadi aku udah ngekos sendiri udah pisah rumah bahkan dari dari si pas mulai kerja e-sport tuh aku udah udah pisah rumah udah bayar sendiri dan suka bantuin bayar kuliah juga lain-lain nah itu udah kayak yaudah berserah selama halal gas berarti kamu kuliah udah bisa membiayain hidup sendiri iya dari sebagai ya tadi macem-macem tadi sudah dari SMP sih sebagai kau biaya hidup oh iya pantas sama emang oh yaudah yaudah berarti halal dan gak ilang tapi kamu bakal menurut kami ya apakah kamu bakal di dunia atau di industri e-sport ini gak sih apalagi kamu bilang wah jadi atlet aja udah banyak banget dan apa ya perputaran bukan batas usia 27 tadi kamu bilang jadi atlet aja 27 udah iya sup walaupun bisa jadi apa aja menurut kamu kamu bakal terus di industri ini di industri ini iya tapi di satu title yang sama kayak sekarang shortcaster lah atau brand ambasador itu belum tentu bisa fleksibel aku sih niatnya aku pengen bikin EO kalau nabung pengen bikin EO EO di industri ini iya EO livestream kayak seru deh oke itu menarik kamu pengen EO kalau pengen jadi EO apa sih yang pengen cita-cita kamu atau mungkin bayangan kamu nih kalau nanti gue bikin kompetisi gitu ya ada bayangan apa iya aku pengen jadi pengen kerja apa ya pengen kerja sama klien kayak gitu-gitu kayaknya seru sih soalnya kan jadi yang di depan layar udah sering ya pengen kerja kadang-kadang yang di belakang layar nah makanya tertarknya jadi EO pokoknya jauh lebih capek ya iya pasti jauh lebih capek cuman maksudnya tantangan tantangan aja masih masih nganggep itu seru aja sih kalau ditanya pengennya apa pengennya itu tapi nanti jadinya gimana ke depannya ya kita lihat nantilah oke mungkin ini terakhir yang biasa lah pertanyaan tanyaan pamung tapi gak apa-apa untuk menuhin kuota waktu oke apa tuh pertanyaannya kalau ada orang-orang seperti kamu atau di luar sana yang pengen jadi seperti kamu apa sih yang harus dia lakukan terlebih dahulu atau mungkin kamu punya pesan khusus gak buat mereka jadi aku sebagai apa dulu nih shortcaster shortcaster aja kali yang paling gampang kalau dulu tuh jadi shortcaster itu kan belum ada channelnya ya belum ada platformnya makanya gak bawa aku jadi caster waktu itu kan dari satu kepala ke kepala lainnya gitu-gitu dari omongan word of mode ke word of mode lainnya sementara kalau sekarang itu hampir semua game itu udah bikin kayak caster hunt jadi yaudah mulanya dari situ aja tinggal belajar sendiri otodidak biasain diri sama kamera biasain ngomong dan lain-lain pelajarin gamenya paling gampang buat jadi shortcaster main gamenya main gamenya pasti untuk ilmunya terus udah ikutin caster hunt kejar juara satu karena kalau juara satu biasanya gak cuman dapet prize pool tapi biasanya ditarik sama penyelenggara acaranya official terus jadiin caster mereka jadi ada semacam kayak lomba iya ada lombanya gitu itu rutin ya sekarang sih rutin ya sekarang banyak buat ML juga dia setiap tahunnya ada dan sekarang kan kelas turnamen itu tuh apa banyak ya kelas turnamen kalau dulu kan kelas turnamen prosin yaudah satu prosin gitu jadi gapnya jelas prosin sama komunitas kalau sekarang ada komunitas ada prosin prosin satu prosin dua prosin tiga yang paling tinggi misalnya si tiga nah caster yang baru ini misalnya dimasukin ke prosin yang satu gitu nah biasanya kayak gitu terus nanti mereka pangkatnya naik lagi jadi sekarang tuh lebih banyak cara untuk masuk sih salah satunya yang paling gampang itu menurut aku oke bilang terakhir tapi masih ada pertanyaan tapi gapapa ini agak menarik sih apa tuh gue gak tau ya apakah di set caster yang yang kamu geluti ini lebih banyak perempuannya atau memang balance antara laki dan perempuan sekarang udah balance sih sekarang udah dulu wah dulu tuh kayak bisa dihitung jari dikit banget dipandang sebelah mata gak saat itu iya dulu tuh wah seksismnya parah banget sih jadi kena kena perkataan fisik dari atas sampai bawah oke makanya paling saat itu susah banget jadi aku karena yang aku jual kan dari dulu ilmu kan sebenernya sementara at that time orang atau cowok tuh gak suka ngeliat cewek lebih pinter dari dia wah egonya tinggi memang gitu kan apalagi gaming kan jadi kayak basically orang liat cowok lebih jago main game ngeliat cewek main game lebih jago tuh tabu tapi karena waktu itu aku gak cuman ngomong tapi aku juga juara kan aku juga di prosting dan lain-lain aku bahkan bawa piala lu masih di kasur loh gitu jadi setengahnya backgroundnya inline lah match kan dari situ mulai diterima tuh dan kayaknya sekarang malah justru scene turnamen cewek tuh jauh lebih gila loh daripada cowok kadang-kadang sometimes lebih gilanya karena kalau di kita mungkin ngambil contohnya di PUBG atau di ML ya yang memang basically udah matcher game ya mereka itu ada tiga turnamen kan di officialnya turnamen ladies official kemudian turnamen divisi 1 sama divisi 2 divisi 1 itu itu yang paling gede secara views tapi menariknya turnamen ladies itu di atas tim cowok divisi 2 oh apakah karena memang permainannya menarik atau mohon maaf fisiknya juga menarik karena sekali lagi banyak-banyak yang cowok iya itu dia jawabannya karena kalau turnamen ladies itu biasanya sekarang itu biar gak di joki kan sambil di in-camp kan in-camp itu bahkan ketika lu lagi main itu muncul tuh ya suka aja yang liat balance lah ya balance lah ya antara liat permainannya sama yang mainnya iya betul iya 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 oke memang kelakuan para lelaki berarti sekarang udah ini lah dulu ngadepin seks apa ya peleceh gue bilangnya gak tau ya apakah termasuk pelecehan iya masuknya pelecehan ngadepinnya gimana iya didiemin aja oh didiemin aja iya dibuktikan lewat iya dibuktikan aja karena makin kesini makin yaudah gak ada aja dulu ya DMku sekarang bersih aja oh dulu parah dulu ya lumayan kena kayak yang aku bilang tadi tapi sekarang ya seiring berjalannya waktu orang ngeliat cewek juga bisa lebih dari cowok ya dari segala macem bidang juga jadi ya sekarang udah udah blendin aja sih udah ngerasa aman-aman aja cuma walaupun masih sering kena tapi tergantung lu brandingnya gimana karena aku kan lagi-lagi brandingnya sebagai budosen dan lain-lain jadi kayak ya aneh aja gitu maksudnya gak sih kalau orang masih ngincir kesana tuh kayak gak masuk gitu jadi lu bener-bener apa dimin aja tapi dari sisi branding juga memang lu kan bukan orang yang bukan yang kesana gitu jadi orang juga mau ngejekin kayak yang gak segen iya segen terus lebih karena gak ada alesannya aja oke karena kan emang gak gak buka atas bawah atau apa gitu jangan-jangan ini kan kita buka pikiran aja tapi kalau misalnya punya cowok gak jago gamers gak masalah dong yang gak masalah tapi gak tau ya emang sekarang masih ada cowok yang gak main game ya ini? ini bapak-bapak disini beda dong oh yang masih umuran ya iya umuran kalian bukan bukan udah bapak-bapak gak jago main game eh tapi menariknya ya aku lebih suka orang justru yang kerjanya kayak eh hobinya di sport loh karena justru yang lebih berbanding terbalik sama aku karena aku kan main hp terus ya justru pengennya diajak kayak apa oh bener-bener yang fisik gitu ya iya yang beda justru tapi udah punya pacar? punya gak ya udah punya? sebelum kita closing? punya apa gak? kayaknya punya apa gak? kayaknya udah punya sih yaudah ini yang jawab dia ya oh yang jawab dia kalau kalian menurut kalian enggak yaudah itu pendapat kalian sendiri jawaban kalian dan jawaban kalian yaudah kalau gitu sekali lagi terima kasih Tiara atau Rara semoga sukses di profesinya ini dan mama gak marah-marah lagi atau ngejual PS kamu lagi terima kasih juga buat Yuzon semua yang sudah menonton Yuzon Talks di sore hari ini jangan lupa untuk follow Youtube Yuzon Indonesia juga message kami di Instagram Yuzon Indonesia dan TikTok Yuzon Indonesia dan juga follow juga Instagramnya Rara di Terima kasih tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati